Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya di tahun baru ini Oke, tahun baru ini saya akan melakukan review video pertama di tahun baru ini Saya akan melakukan tes atau review tentang microcontroller board baru dari Wemos, yaitu Wemosi Oke, Wemosi ini jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri atas itu mirip dengan Arduino Pro Mini Oke, jadi Arduino Pro Mini itu bila Arduino Pro Mini ini menggunakan ATMEGA328P Untuk Wemosi ini menggunakan cloningannya yaitu LT Oke, kita lihat Adalah LT-LGT8F328D Jadi disini ada 328, 328 mungkin 32kbit 8 ini 8bit Ini 32kbit plusnya Untuk dolemannya kita lihat ini arsitekturnya Jadi ini ada RC, RC, ada untuk flash, RAM, flash, RAM-nya 512byte sampai 2kbit Flash-nya minimal 4, maksimalnya 32kbit Untuk yang Wemosi, menggunakan flash-nya 32kbit Ada ADC, ada DAC-nya, ADC 8kanal, DAC 2kanal, timer-nya 2, 2, 8bit masing-masing USAT, WDC, Watchdog, Timer, I2C, SWI, input-out-interface, dan GPO, bentuk jendela purpose, input-output Input-output Ini Kek-kek-kek-nya Oke Oke, untuk Tokonya Jadi kita lihat tokonya Ini website aslinya Di Wemos Wemos Ini harganya 1,5 dolar Ini tidak bisa jalan sendiri Ini speknya Tidak bisa jalan sendiri Jadi harus menggunakan USB 2 serial Comparter Macam-macam USB 2 serial Comparter-nya bisa pakai PL2303 CH340G Dan yang lainnya Oke Jadi kita lihat Di sini tadi ada ADC-nya 8kanal DAC-nya 2kanal Ini ada VWM Jadi VWM-nya ada 1,2,3,4,5 DAC-nya 2 Oke Jadi kita bisa pakai untuk Fungsi-fungsinya Untuk Agar bisa menjalankan Atau bisa mengupload Skate ke Arduino Ke Wemos ini Kita bisa Ngedownload Arduino core-nya Di sini Di sini Nanti Diklik Nanti Di ekstrak Hasil ekstrakannya Disimpan Ke sini Di sini Sudah beres Kita pasang Seperti ini Sambung-sambungkan TX dengan RX RX dengan TX PCC dengan PCC Ground dengan Crown Oke Sudah disambungkan Kita harus lihat dulu Pod-nya yang digunakan Pod Nomor Berapa Nomor berapa Oke Ternyata nomor 18 Oke Setelah kita tahu Pod-nya 18 Buka Arduino ID-nya Untuk mengetahui Sudah Muncul Pod Arduino Wemos-nya Kita lihat Di sini Oke Jika sudah Muncul Klik Kita setting Pod-nya Com-18 Ini Dibiarkan Aja Nah Ini Saya akan Melakukan Contoh Padding Jadi PM dan Digital Limput Output Skate 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 Uploading Uploading Kita harus Menekan dulu Tombol Reset Yang ada di Wemosy-nya Nanti setelah Muncul Sudah selesai Proses Compile-nya Mau di-upload Baru di-lepas Oke Saya Upload Tekan Dulu Oke Baru Klik Tool Klik Skate Upload Oke Nunggu Nunggu selesai Oke Lepas Oke Sudah Sukses Melakukan Upload-nya Jadi Sederhana Untuk Yang lain Bisa dicoba Untuk Skate-nya Bisa Ngambil Dari Yang Aruno Yang Biasa Oke Dari Saya Cukup Sekian Jika Suka Silahkan Diklik Tombol Like-nya Dan Subscribe Ke Channel Saya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye